Nama Aska Korbushar kini tengah menjadi sorotan saat melawan Vicky Prastio dalam pertandingan tinju. Terlebih, ia bisa mengalahkan Vicky Prastio hanya dalam 2 round karena mantan suami Kalina Oktaran itu mengalami jedara gaki. Ternyata, Aska sudah mempelajari bila diri semenjak usianya baru 8 tahun. Diketahui, Aska Korbushar berhasil mengalahkan Vicky Prastio dalam pertandingan tinju tadi malam 31 Maret 2022. Sebanyak 2 kali. Pertandingan yang seharusnya berlangsung sebanyak 3 round namun hanya terlaksana 2 round karena Vicky mengalami jedara. Meski begitu, Aska yang meraih kemenangannya tetap sportif dan memeluk Vicky saat pertandingan telah usai. Dikutip dari tribun seleb, Aska Korbushar adalah putra dari Dedy Korbushar dengan mantan istrinya Kalina Oktarani. Ia memiliki nama lengkap Aska Nyo Nikola Korbushar yang lahir di Jakarta pada 4 Juni 2006. Meski usianya kini baru menginjak 15 tahun, ia sudah berhasil meraih sabuk hitam dalam olahraga King Boxing. Sang ayah menyebut, Aska telah berlatih dengan pelatih yang sama sejak berusia 8 tahun. Selain gemar berolahraga, ia diketahui juga menjadi seorang YouTuber seperti ayahnya. Ia mengikuti jejak Dedy Korbushar dengan membuat podcast di kanal YouTube miliknya sendiri sejak tahun 2020. Hingga Agustus 2021, sudah ada 15 video yang dibagikan dalam kanal YouTube Aska yang telah memiliki 228.000 subscribers. Namun kanal YouTube tersebut rupanya yang terbaru. Kanal YouTube lama yang bernama Aska Korbushar sebenarnya telah memiliki 644.000 pengikut serta membagikan lebih dari 100 video. Aska diketahui sempat membuat video yang membuat heboh yang berjudul Story of Broken Home Kid. Video yang dibagikan pada 31 Mei 2015 tersebut menceritakan kisah hidup Aska Korbushar. Meski kedua orang tuanya percerai, Aska mengaku sama sekali tidak kekurangan kasih sayang. Oke Tribuners, nantikan Selebrity On Style lainnya hanya di YouTube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!